Selamat siang Saya akan melanjutkan membaca kitab kejadian Yaitu kitab kejadian 23 Sarah mati dan diguburkan Sarah hidup 127 tahun lamanya Itulah umur Sarah Kemudian matilah Sarah di Geriat Arba Yaitu Ibron di tanah kanaan Lalu Abraham datang menatapi dan menangisinya Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu Lalu berkata kepada Bani Hed Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu Berikanlah kiranya kuburan murid kepadaku di tanah kamu ini Supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu Bani Hed menjawab Abraham Dengarlah kepada kami Tuhan ku Tuhan ku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu Dalam kuburan kami yang terpilih Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menediakan kuburannya bagimu Untuk menguburkan istrimu yang mati itu Kemudian bangunlah Abraham Lalu sujud kepada Bani Hed penduduk negeri itu Serta berkata kepada mereka Jika kamu setuju Bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu Maka dengarkanlah aku Dan tolonglah Mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar Supaya ia memberikan kepadaku Gua makpelah miliknya itu Yang terletak di ujung ladangnya Baiklah itu diberikannya kepadaku Dengan harga penuh Untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Hed Maka jawab Efron orang Hed itu Kepada Abraham Dengan didengar oleh Bani Hed Oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota Tidak Tuhan ku Dengarkanlah aku Ladang itu kuberikan kepadamu Dan gua yang disanapun kuberikan kepadamu Di depan mata orang-orang sebangsaku Kuberikan itu kepadamu Kuburkanlah istrimu yang mati itu Lalu sujudlah Abraham Di depan penduduk negeri itu Serta berkata kepada Efron Dengan didengar oleh mereka Sesungguhnya jika engkau suka Dengarkanlah aku Aku membayar harga ladang itu Terimalah itu daripadaku Supaya aku dapat mengumpulkan istriku yang mati itu disana Jawab Efron kepada Abraham Tuhan ku Dengarkanlah aku Sepidang tanah dengan harga 400 sikal berat Apa artinya itu bagi kita Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu Lalu Abraham menerima usul Efron Maka ditimbangnya lah perak untuk Efron Sebanyak yang dimintanya Dengan didengar oleh Bani Head itu 400 sikal perak Seperti yang berlaku diantara para soldagar Demikianlah ladang Efron Demikianlah ladang Efron Yang letaknya di Mahpelang Di sebelah timur Mamre Ladang dan gua yang disana Serta segala pohon di ladang itu Bahkan di seluruh tanah itu Sampai ke tepi-tepinya Diserahkan kepada Abraham Menjadi tanah belian Di depan mata Bani Head itu Di depan semua orang yang datang Di pintu gerbang kota Sesudah itu Abraham menguburkan Sana istrinya Di dalam gua ladang Mahpelang itu Di sebelah timur Mamre Yaitu Ebron Di tanah-tanaan Demikianlah Dari pihak Bani Head Ladang dengan gua yang ada disana Diserahkan kepada Abraham Menjadi huburan miliknya Saya lanjutkan membaca Kitab Kejadian 24 Ripka di Pinang bagi Esha Adapun Abraham telah tua Dan langit umurnya Serta diberkati Tuhan Dalam segala hal Berkatalah Abraham kepada Hambanya yang paling tua Dalam rumahnya Yang menjadi kuasa Atas segala kebunyanya Katanya Baiklah Letakkan tanganmu Di bawah pangkal pahamu Supaya aku mengambil Sumpahmu Demi Tuhan Allah yang mempunyai langit Dan yang mempunyai bumi Bahwa engkau tidak akan Mengambil untuk anakku Seorang istri Dari antara perempuan Kanaanmu Yang diantaranya Aku diam Tetapi engkau harus Pergi ke negeriku Dan kepada Sanak saudaraku Untuk mengambil Seorang istri Bagi Esha Anakku Lalu berkatalah Hambanya itu Kepadanya Mungkin perempuan itu Tidak suka Mengikuti aku Ke negeri ini Haruskah aku Membawa anakmu itu Kembali ke negeri Dari mana Tuhan ku keluar Tetapi Abraham Berkata Kepadanya Awas Jangan kau Bawa anakku itu Kembali ke sana Tuhan Allah yang punya langit Yang telah Memanggil aku Dari rumah ayahku Serta dari Negeri Sawanak saudaraku Dan yang telah Berkirman Kepadaku Serta yang Bersumpah Kepadaku Demikian Kepada keturunan Mula Akanku Berikan negeri ini Dialah juga Akan memutus Malaikatnya Berjalan di depan Sehingga Engkau dapat Mengambil seorang istri Dari sana Untuk Anakku Tetapi Jika perempuan itu Tidak mau mengikuti Engkau Maka lepaslah Engkau Dari sumpahmu Kepadaku Hanya saja Janganlah Anakku itu Kau bawa kembali Ke sana Lalu Hamba itu Meletakkan tangannya Di bawah Pangkal paha Berhak Tuhannya Dan bersumpah Kepadanya Tentang hal itu Kemudian Hamba itu Mengambil Sepuluh ekor Dari untang Tuhannya Dan pergi Dengan membawa Bebagai-bagai barang Berharga Kebuniaan Tuhannya Demikianlah Ia berangkat Menuju Aram Esopotamia Ke kota Nahor Di sana Disuruhnya Lah Unta itu Berhenti di luar Kota Pekat suatu sumur Pada waktu Petang hari Waktu perempuan-perempuan Keluar Untuk menimba Air Lalu berkata Anak perempuan Anak perempuan Perempuan penuduk Kota ini Datang keluar Untuk menimba Air Kiranya Terjadilah Begini Anak Gadis Kepada Siapa Aku berkata Tolong Miringkan Buyungmu Itu Supaya Aku Minum Dan Yang menjawab Minumlah Dan Untang-untang Juga akan Beri minum Dialah Kiranya Yang Kau Tentukan Bagi Hambamu Eshak Maka Dengan Begitu Aku Ketahui Bahwa Engkau Telah Menunjukkan Kasih Setiamu Kepada Tuan Itu Sebelum Ia Selesai Berkata Maka Datanglah Ripkah Yang Lahir Bagi Betuel Anak Laki-laki Milkah Istri Nahor Saudara Abraham Buyungnya Dibawanya Di atas Baunya Anak Gadis Itu Sangat Cantik Parasnya Seorang Perawat Belum Pernah Bersutuk Dengan Laki-laki Ia Turun Kemata Air Itu Dan Mengisi Buyungnya Lalu Kembali Naik Kemudian Berlarilah Hamba Itu Mendapatkannya Serta Berkata Tolong Beri Aku Minum Air Sedikit Dari Buyung Itu Jawabnya Minumlah Tuan Maka Segeralah Diturunkannya Buyungnya Itu Ketangannya Serta Diberinya Diami Setelah Ia Selesai Memberi Hamba Itu Minum Berkatalah Ia Baiklah Untuk Unta-untamu Juga Kutimba Air Sampai Semuanya Puas Minum Kemudian Segeralah Dituangkannya Air Yang Dibuinya Itu Kedalam Palungan Lalu Berlarilah Ia Sekali Lagi Kesumur Untuk Menimba Air Dan Ditimbanyalah Untuk Semua Unta Orang Itu Dan Orang Itu Mengamat Amatinya Dengan Berdiam Diri Untuk Mengetahui Apakah Tuhan Membuat Perjalanannya Berhasil Atau Tidak Setelah Unta-untak Itu Puas Minum Maka Orang Itu Mengambil Anting-anting Emas Yang Setelah Sikal Beratnya Dan Sepasan Pelang Tangan Yang Sikal Luas Beratnya Serta Berkata Anak Siapakah Engkau Baiklah Katakan Kepadaku Adakah Di rumah Ayahmu Tempat Bermalam Bagi Kami Lalu Jawabnya Kepadanya Ayahmu Betuel Anak Milka Yang Melahirkannya Bagi Naor Lagi Kata Gadis Itu Baik Jerami Baik Makanan Unta Banyak Pada Kami Tempat Bermalam Pun Ada Lalu Berlututlah Orang Itu Dan Menyembah Tuhan Serta Berkata Terpujilah Tuhan Alah Tuhan Ku Abraham Yang Tidak Menarik Kembali Kasihnya Dan Sentianya Dari Tuhan Ku Itu Dan Tuhan Telah Menonton Aku Di Jalan Rumah Saudara Saudara Tuhan Ku Berlarilah Jadis Itu Pergi Menceritakan Kejadian Itu Ke rumah Ibunya Ibka 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 Mempunyai Saudara Laki-Laki Namanya Laban Laban Berlari keluar Mendapatkan Orang Itu Kemata Air Tadi Sesudah Dilihatnya Anting-anting Itu Dan Gelang Pada Tangan Saudaranya Dan Sesudah Didengarnya Perkataan Ibka Saudaranya Yang Itulah Dikatakan Orang Itu Kepadaku Ia Mendapatkan Orang Itu Yang Masih Berdiri Disampai Unta-untanya Didekat Mata Air Itu Dan Berkata Marilah Engkau Yang Diberkati Tuhan Mengapa Engkau Berdiri Di Luar Padahal Telah Kusediakan Rumah Bagimu Dan Juga Tempat Untuk Unta-untamu Masuklah Orang Itu Kedalam Rumah Ditanggalkannya Pelana Untuk Saya Ulangi Ditanggalkannya Pelana Unta-unta Diberikan Jerami Dan Makanan Kepada Unta-unta Itu Lalu Dibawa Air Pembasuk Kaki Untuk Orang Itu Dan Orang Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Tetapi Ketika Dihidankan Makanan Di Depannya Berkatalah Orang Itu Aku Tidak Akan Makan Sebelum Sampaikan Pesan Yang Kubawa Ini Jawab Laban Silahkan Lalu Berkatalah Ia Aku Ini Hamba Abraham Tuhan Sangat Memberkati Tuhanku Itu Sehingga Ia Telah Menjadi Kaya Tuhan Telah Memberikan Kepadanya Kambing Dumba Dan Lembu Sapi Emas Dan Perah Budak Laki-laki Dan Perempuan Punta Dan Peledai Dan Sarah Istri Tuhanku Itu Sesudah Tua Telah Melahirkan Anak Laki-laki Bagi Tuhanku Itu Kepada Anaknya Itu Telah Diberikan Tuhanku Segala Harta Miliknya Mengambil Untuk Anakku Seorang Istri Dari Antara Perempuan Kanaan Yang Negerinya Budiani Ini Tetapi Engkau Harus Pergi Ke rumah Ayahku Dan Kepada Kaumku Untuk Mengambil Seorang Istri Bagi Anakku Jawabku Kepada Tuhanku Itu Mungkin Perempuan Itu Tidak Mau Mengikut Aku Tetapi Katanya Kepadaku Tuhan Yang Dihadapannya Aku Hidup Akan Mengutus Malaikatnya Menyertai Jalananmu Berhasil Sehingga Engkau Akan Mengambil Bagi Anakku Seorang Istri Dari Kaumku Dan Dari Rumah Ayahku Barulah Engkau Lepas Dari Sumpahmu Kepadaku Jika Engkau Sampai Kepada Kaumku Dan Mereka Tidak Memberikan Perempuan Itu Kepadamu Hanya Dalam Hal Itulah Engkau Lepas Dari Sumpah Kepadaku Dan Hari Ini Aku Sampai Kemata Air Tadi Lalu Kataku Tuhan Alah Tuhanku Abraham Sudilah Kiranya Engkau Membuat Berhasil Perjalanan Yang Kutempuh Ini Disini Aku Berdiri Di Dekat Mata Air Ini Kiranya Terjadi Begini Apabila Seorang Gadis Datang Keluar Untuk Menimba Air Dan Aku Bertanya Kepadanya Tolong Berikan Aku Minum Air Sedikit Dan Buyum Itu Dan Ia Menjawab Minumlah Dan Untuk 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 Juga Akan Kutimba Air Dialah Kiranya Istri Yang Telah Tuhan Tentukan Bagi Anak Tuhan Itu Belum Lagi Aku Habis Berkata Dalam Hatiku Ripka Telah Datang Membawa Buyung Di Atas Baunya Dan Turun Kemata Air Itu Lalu Menimba Air Kataku Kepadanya Tolong Berikan Aku Minum Segeralah Ia Menurunkan Buyung Itu Dari Atas Baunya Serta Berkata Minumlah Dan Unta Untamu Juga Akanku Beri Minum Lalu Aku Minum Dan Unta Unta Itu Juga Diberinya Minum Sesudah Itu Aku Bertanya Kepadanya Anak Siapakah Engkau Jawabnya Ayahku Betuel Anak Nahor Yang Dilahirkan Muka Lalu Aku Mengenakan Anting-anting Pada Hidungnya Dan Gelang Pada Tangannya Kemudian Perlututlah Aku Dan Sujud Menimba Tuhan Serta Memuji Tuhan Alah Tuhan Yang Telah Menonton Aku Di Jalan Yang Benar Untuk Mengambil Anak Perempuan Saudara Tuhan Ini Bagi Anak Jadi Sekarang Apabila Kamu Mau Menindukan Kasih Dan Setia Kepada Tuhan Beritahukan Lah Kepadaku Dan Jika Tidak Beritahukan Lah Juga Kepadaku Supaya Aku Tahu Entah Berpaling Ke Kanan Atau Kekiri Lalu Laban Dan Beduel Menjawab Semuanya Ini Datangnya Dari Tuhan Kami Tidak Dapat Mengatakan Kepadamu Baiknya Atau Buruknya Lihat Rika Ada Di Depan Bawalah Dia Dan Pergilah Supaya Ia Menjadi Istri Anak Tuhan Seperti Yang Divermankan Tuhan Ketika Hamba Abraham Itu Mendengar Perkataan Mereka Sejutlah Ia Sampai Ketanah Menyembah Tuhan Kemudian Hamba Itu Mengeluarkan Perhiasan Emas Dan Perak Serta Pakaian Kebesaran Dan Memberikan Semua Itu Kepada Rika Juga Kepada Saudaranya Dan Kepada Ibunya Diberikannya Pemberian Yang Indah Sesudah Itu Makan Dan Orang Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Dan Mereka Bermalam Di Situ Paginya Sesudah Mereka Bangun Berkatalah Hamba Itu Lepaslah Aku Pulang Kepada Tuan Tetapi Saudara Rika Berkata Serta Ibunya Juga Biarkanlah Anak Gadis Itu Tinggal Pada Kami Barang Sepuluh Hari Lagi Kemudian Bolehlah Engkau Pergi Tetapi Jawabnya Kepada Mereka Janganlah Tahan Aku Sedang Tuhan Telah Membuat Perjalananku Berhasil Lepaslah Aku Supaya Aku Pulang Kepada Tuhan Kata Mereka Baiklah Kita Panggil Anak Gadis Itu Dan Menanyakan Kepadanya Sendiri Lalu Mereka Memanggil Ripka Dan Berkata Kepadanya Mau Kepadanya Mau Maka Ripka Saudara Mereka Itu Dan Inang Pengasuhnya Beserta Mbak Abraham Dan Orang Orang Yang Dibiarkan Mereka Pergi Dan Mereka Memberkati Ripka Kata Mereka Kepadanya Saudara Kami Moga Moga Engkau Menjadi Beribu Kurasa Dan Moga Moga Keturnanmu Menduduki Kota Kota Musuhnya Lalu Berkemaslah Ripka Beserta Hamba Ambanya Perempuan Dan Mereka Naik Untah Mengikuti Orang Itu Demikianlah Hamba Itu Membawa Ripka Lalu Berjalan Pulang Adapun Eshak Telah Datang Dari Arah Sumur Lahai Roy Ia Ditang Saya Ulangi Ia Tinggal Di Tanah Menjelang Senja Eshak Sedang keluar Untuk Berjalan Jalan Di Padang Ia Melayangkan Pandangnya Maka Dilihatnya Ada Unta Unta Datang Ripka Juga Melayangkan Pandangnya Dan Ketika Dilihatnya Eshak Turunlah Ia Dari Untanya Katanya Kepada Hamba Itu Siapakah Laki-laki Itu Yang Berjalan Di Padang Ke Arah Kita Jawab Hamba Itu Dialah Tuhan Itu Lalu Ripka Mengambil Telekungnya Dan Bertelekung Lah Ia Kemudian Hamba Itu Menceritakan Kepada Eshak Segala Yang Dilakukannya Lalu Eshak Membawa Ripka Kedalam Kemah Sara Ibunya Dan Mengambil Dia Menjadi Istrinya Eshak Mencintainya Dan Demikian Ia Dihiburkan Setelah Ibunya Meninggal Demikian Bacaan Kitab Kejadian Hari ini Dan Akan Saya Lanjutkan Pada Bacaan Selanjutnya Yaitu Di Kitab Kejadian 25 Keturunan Abraham Dari Keturunan Terima kasih Tindihar 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 Terima kasih.